Bang rekomendasiin dong HP Android baru 4 jutaan terbaik yang ada di tahun 2024 saat ini. So, di harga segini adalah sweet spot HP yang paling banyak dicari oleh banyak orang. Karena rentang harga 4 jutaan biasanya udah masuk di kelas middle to high. Jadi dari fitur dan spesifikasinya udah hampir mirip dengan flagship. Jadi buat kalian yang nanyain link pembeliannya silahkan bisa langsung cek di kolom deskripsi. Kita mulai dari rekomendasi HP yang pertama. Rekomendasi pertama HP 4 juta terbaik adalah Realme 11 Pro 5G. HP ini menurut gue adalah HP dengan desain paling unik dan paling eye-catching. Harganya sekarang udah turun di harga 4,5 juta rupiah. Untuk yang varian 8x256GB. Realme 11 Pro ini memiliki sentuhan desain yang lebih mature dan beda dari yang lain. Memiliki sentuhan ala vegan leader di bagian belakangnya. Serta dengan modul kamera yang khas Huawei Mate Series. Yang bikin ini HP kayak keliatan real flagship. Gak cuma desain back covernya yang bikin selfie. Desain layarnya juga mempunyai aura premium. Layarnya memiliki bentang layar 6,7 inch dengan curve 3D display di kedua sisinya. Teknologi layarnya sudah AMOLED yang mendukung 1 juta warna serta refresh rate tinggi 120Hz. Untuk bagian dapur pacunya, HP ini memiliki chipset yang cenderung baru. MediaTek Dimensity 7050. Sebuah chipset mid-range yang bisa untuk melebas semua game. Skor Antutu-nya cukup tinggi untuk sebuah mid-range jangka 500 ribuan. Serta mempunyai RAM sebesar 8GB dan penyimpanan sebesar 256GB. Untuk urusan baterainya jumbo, 5000 mAh dengan pengecasan SuperVOOC yang sanggup ngecas full dalam waktu 30 menit aja. Untuk kameranya juga memiliki sensor yang bagus. Resolusinya 100MP dengan depth sensing 2MP. Tapi lagi-lagi, HP ini juga tidak ada lensa ultrawidenya. Untuk pen plus kamera di HP ini, karena memiliki chipset yang baru, HP ini sanggup merekam 4K 30fps serta sudah mendukung 5G. Lanjut ke nomor 2, ada Poco X6 5G. HP keluaran tahun 2024 ini memiliki harga yang sangat menarik untuk harganya. Dibanderol hanya 4 juta rupiah waktu awal perilisannya. Tapi mengusung RAM 12GB dengan internal 256GB. Chipsetnya juga merupakan chipset generasi terbaru, yaitu Snapdragon 7S Gen 2. Dengan konfigurasi 4nm serta menggunakan grafis Adreno 710 untuk memaksimalkan gaming visual. Yang disayangkan dari HP ini sebenarnya kualitas bodinya. HP 4 juta ini masih menggunakan bodi polikarbonat. Walaupun memang secara build quality, HP ini memang beda dengan Android seri entry level. Bodinya kokoh, build quality-nya juga solid. Menggunakan layar AMOLED 6.67 inch dengan panel AMOLED yang sudah mendukung 120Hz smooth refresh rate. Serta memiliki peak brightness 1200 nits dan resolusi 1.5K. Kualitas layar HP ini bisa disetarakan dengan flagship karena karakternya vivid. Kontrasnya juga tinggi serta memiliki tingkat akurasi warna yang akurat. Yang bikin heran di rentang harga 4 juta adalah proteksinya. Memiliki proteksi layar Corning Gorilla Glass Victus yang biasa dipakai oleh Samsung Galaxy S series terbaru. Di bagian kameranya memiliki 3 kamera. Kamera utamanya sebesar 64MP dengan bukaan 1.8 yang sudah terdapat fitur PDAF dan OIS. Sementara lensa keduanya beresolusi 8MP untuk lensa ultrawide-nya dengan bukaan f2.2. Sementara lensa ketiganya adalah makro untuk close up fotografi. Kamera utamanya bisa record hingga 4K 30fps. Sementara kamera depannya memiliki resolusi 16MP dengan f2.5 dengan resolusi 1080p. HP ini juga sudah memiliki fitur dual stereo speaker serta memiliki baterai jumbo sebesar 5100mAh dengan pengecasan 67W fast charging. Overall Poco X6 5G ini adalah HP allrounder yang nggak cuma bisa untuk gaming tapi untuk dalam hal layar dan juga kameranya. Yang ketiga ada Poco F4. The King of Performance masih dimiliki oleh Poco F4 ini. HP ini adalah pilihan yang tepat di harga 4 juta. Alasannya sih udah jelas ya. Snapdragon 870, layar AMOLED 120Hz, dan konfigurasi memori 8x 256GB. Rasanya perpaduan ini udah sama sekali nggak bisa dianggap remeh. Performa AnTuTu-nya tembus sehingga 750 ribuan. Skor yang biasanya dimiliki di HP 6 jutaan ke atas. Tentunya untuk game Mobile Legends, Poco F4 bisa ngelibas game medium hingga berat dengan sangat baik. HP ini memiliki layar 6.67 inch dengan AMOLED display dengan refresh rate super smooth di 120Hz. Yang udah dibekali dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Selain layar dan performanya yang bagus, kamera HP ini juga udah sanggup untuk merekam 4K 60fps. Pastinya ya karena chipset flagship yang ada di HP ini. Kamera utamanya di 64MP dengan bukaan 1.8. Yang sudah mendukung adanya OIS. Serta kamera keduanya merupakan lensa ultrawide sebesar 8MP. Lensa makro 2MP. Sementara kamera depannya mendukung 20MP. Untuk baterainya memang ada yang kurang. Hanya memiliki 4500W. Dengan pengecasan 67W fast charging. Dengan chipset boros daya dan dengan baterai hanya 4500mAh. Membuat SOT HP ini paling di 6 jaman aja. Berdoveral HP ini dari segi performanya kencang parah. Dipakai harian dan kegiatan apapun sangat superior. Cocok buat kalian yang suka gaming dan kegiatan super power lainnya. Oh ya HP ini juga memiliki body yang premium. Menggunakan bahan material glass dan aluminium di bagian frame-nya. So gimana manakah yang paling worth it buat dibeli? Silahkan drop opini kalian di kolom komentar.